Pekan lalu KPK juga telah menahan tersangka kasus PLBI Syafruddin Arsyad Temenggung. Penahanan dilakukan setelah 8 bulan KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional itu sebagai tersangka. Kabak pemberitaan dan publikasi KPK Priharsanugraha mengatakan Syafruddin ditahan di rutan kelas 1 Jakarta Timur sejak tanggal 21 Desember 2017. Syafruddin Tumenggung merupakan Kepala BPPN yang diduga memberikan Surat Keterangan Lunas atau SKL dalam BLBI kepada Samsul Nur Salim dirut PT BDNI yang masih memiliki kewajiban membayar kepada BPPN. KPK mengatakan Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 4,58 triliun rupiah. Kepala BPPN itu sudah sesuai dengan aturan semua, sudah sesuai dengan dan sudah di audit BPK dan semua sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya ada membagikan press liris hari ini dan saya silahkan dibagikan kepada kewangan, itu penjelasan saya karena cukup detail, silahkan dan ini saya sampaikan. Nanti saya akan minta kepada tim hukum saya untuk melakukan press conference untuk menjelaskan ini semua. Saya kira begitu ya. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN, penyidik melakukan upaya penahanan kepada tersangka SAT. Tersangka SAT ini ditahan per hari ini untuk 20 hari ke depan dan ditempatkan di rutan kelas 1 Jakarta Timur, Cabang, Kapal.